Intro Halo Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya. Pembangunan Stadion Bola Indonesia kian terus menambah. Rencana pembangunan selanjutnya di Sudiang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Stadion yang rencananya dibangun pada November mendatang ini, tak hanya mendapat respon dari pemerintah, namun juga dari warga setempat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini, kabar pemerintah akan membangun Stadion baru di Makassar, beredar di tengah masyarakat. Pembangunan Stadion ini rencananya akan mulai dikerjakan pada November 2024. Lokasinya dipastikan tak jauh dari gedung olahraga Gor Sudiang dengan luas mencapai 20 hektare. Stadion internasional ini nantinya dibangun mengikuti standar dari Federasi Sepak Pula Dunia, FIFA. Sementara modelnya sendiri akan mencontek Stadion menahan Solo. Pembangunan proyek satu ini telah resmi dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja negara APBN. Mendorong proyek ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mempersiapkan dana pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Rencana pembangunan Stadion Sudiang ini tentu tak hanya mendapat dukungan pemerintah saja. Beragam respon pun muncul di masyarakat. Seperti halnya Hasrul, ketua pengelola pasar sekaligus warga Sudiang ini menyatakan dukungannya, termasuk ikut serta dalam peninjauan lokasi pembangunan bersama pemerintah Sulawesi Selatan. Senang, bahagia, sebenarnya karena saya juga orang suka nonton bola. Ya, keparah-parah jauh sekali. Selama ini kalau PSM main, Stadion Mato Angin juga tidak ada kejelasan, baru menjual mangkrak, giliran ada kabar Sudiang, apalagi dekat dari rumah, kita antusias sekali. Itu respon saya pertama, senang dan antusias. Kayak tidak sabar, kapan selesai ini, kapan terrealisasi itu stadionnya. Tapi, kira-kira dari kakak-kakak sendiri, apakah ada dampak negatifnya juga? Dampak negatif sih sebenarnya mungkin akan menambah kemacetan. Pastilah, karena akan mengumpulkan banyak orang di stadion. Cuma katanya, yang saya dengar juga dari beritanya, sebelum stadionnya dibangun, akan dilengkapi dulu infrastrukturnya, seperti jalan dan lain-lain. Itu yang positif sih sebenarnya, karena kalau mau dilihat dampak negatifnya, memang pasti ada, cuma dampak positifnya lebih banyak. Apalagi untuk perekonomian juga di sini, pastikan lebih banyak orang yang berjualan, segala macam di sini. Itu positifnya. Kabupaten Takalar dikenal dengan jagungnya yang khas, jagung rebus putih yang lezat. Kali ini, tim Unhas TV berkunjung ke Kios 49 Haja Antik. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Kali ini, perjalanan arah menuju ke Kios jagung rebus yang paling terkenal di Kabupaten Takalar. Kios 49 Haja Antik. Ikuti keseruan hari ini. Halo, pemirsa Unhas TV. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Takalar, tepatnya di Kios jagung rebus andalan Takalar, Kios 49 Haja Antik. Kios Haja Antik paling ramai di deretan pejual jagung yang ada di Panaikang, Kabupaten Takalar. Parkiran yang luas dan kelesatan jagung yang khas, penambah keyakinan pembeli untuk singgah di Kios ini. pendapatan per hari bisa sampai jutaan rupiah. Pemirsa Unhas TV, saat ini saya sedang bersama pemilik dari Kios jagung rebus Takalar, Ibu Haja Antik nomor 49. Saya lihat pengunjung sangat ramai setiap hari di sini, Ibu. Berapa pendapatan per hari dari jagung rebus ini, Ibu? Alhamdulillah, ya lumayan cukup, tapi kalau untuk disampaikan maksimalnya ya pokoknya lumayan. Bisa membayar gaji-gajinya karyawan 13 orang. Kalau bisa di sepil, Ibu nominalnya berapa nih, Ibu? Kira-kira rata-rata per hari berapa? Tiga jutaan per hari. Dari pelanggan atau pembeli yang paling jauh, kalau boleh tahu juga dari daerah mana ini, Ibu? Kalau daerah-daerah di Sulawesi, ya biasa kalau ada kunjungan-kunjungan ke bantai, melukum batu tempat wisata, biasanya dari Enreka, Sengkang, yang jauh-jauh. Bahkan kadang juga dipesan jagungnya, diantar ke bandara, dikirim ke Jakarta. Untuk semua yang lewat Jalan Koros, Jeneponto Takalar, jangan lupa mampir di Kios Haji Anti 49. Pengunjung yang terus berdatangan di Kios 49 menikmati jagung rebus dengan nikmat. Bersama keluarga, pasangan, rekan kerja, dan juga sahabat. Berisi, Kak. Oh iya, boleh. Izin, boleh gabung. Boleh, silakan. Atas sama siapa, Kak? Sadewa. Sadewa, Kak Sadewa. Mau tanya nih, Kak, gak bosan makan jagung? Gak bosan sih, karena kan jagung ini sangat bergisi untuk kita. Kenapa memilih Haji Anti Kiosnya? Dari sekian banyak tempat-tempat makan jagung di Takalar, kami tuh sudah sering touring dan tempat terbaik, sehingga di sini ya, memang toko anti kan. Jagungnya agak khas gitu loh. Khas. Beda-beda aja dengan tempat-tempat yang lain. Jadi buat teman-teman, buat kalian yang pengen singga makan jagung, kami rekomendasikan tempat terbaik di sini, yaitu toko kiosk Haji Anti di Takalar. Nomor 49 dong. Oke, terima kasih, Pak. Bye-bye. Selain itu, kiosk Haji Anti juga dinobatkan sebagai kiosk jagung rebus yang paling enak dan terkenal di Kabupaten Takalar. Jangan lupa mampir kalau ke Takalar ya. Kiosk 49 Haji Anti. Aminah Rahmahmat, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmat Yardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.